Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada kota Jakarta Timur untuk kategori kemandirian pemerintah daerah sebagai kota secara mandiri berperan aktif mewujudkan percontohan pasar aman dari bahan berbahaya Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hussein Murad mengatakan penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Badan BPPOM untuk pemerintah kota administrasi Jakarta Timur terhadap keamanan pangan nasional Menurutnya banyak faktor yang melandasi penilaian dari Badan BPPOM RI tersebut Selain Jakarta Timur memiliki pasar yang aman pangan juga ada kelurahan aman pangan dan memiliki tim keamanan pangan sendiri Dirinya berharap dengan adanya penghargaan ini ke depan harus lebih dipastikan bahwa semua pangan yang dijual di seluruh Jakarta Timur tetap aman Timur mendapat apresiasi atau penghargaan dari BPPOM Karena kita dianggap pemerintah daerah yang begitu peduli terhadap keamanan pangan Kita ada pasar yang aman pangan, kita punya kelurahan aman pangan, kita juga sudah ada tim keamanan pangan Jadi kita dianggap kota Jakarta Timur adalah pemerintah kota yang aktif di dalam pelaksanaan keamanan pangan Nah ini tentu prestasi dari semua pihak, SKPD, UKPD, Sudin Kantor di bawah pimpinan Pak Wali Kota Sehingga kita mendapat penghargaan hari ini Ini kebanggaan bagi semua, kebanggaan bagi masyarakat Jakarta Timur Dari Kantor Kementerian Keuangan Timur dan Melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!